ini juga ini sangat penting sekali ya harus teman-teman lakukan perbaikan ini ini jangan sampai mesam tadi ya jadi harus bener-bener sesak ya harus sesaknya nah ini jangan sampai begini ya harus sesak gini dan lubang ini juga ini lubang untuk memasukkan oli disini harus ada ya supaya nanti gampang untuk memasukkan oli kesini yaitu teman-teman ya ini eh caranya ini kita bawa ke ke ahli bubut ya kita pasrahkan kali bubut kena hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua selamat berjumpa kembali dimanapun kalian berada saat ini mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat walafiat dan berbahagia tentunya bersama keluarga dan saya ucapan juga selamat berjumpa untuk semua teman-teman para pengusaha penggilan padi baik tingkat senior penengah juga para amatir saya ucapan selamat berjumpa mudah-mudahan usaha kalian semuanya pada maju dan juga saya ucapan selamat berjumpa untuk semua teman-teman subscriber saya dimanapun kalian berada saat ini mudah-mudahan kalian yang mengelola channel semua channelnya pada maju dan saya ucapan untuk semuanya sehapa namanya selamat berjumpa di saluran restu bunda channel Oke teman-teman semuanya tidak usah panjang lebar kali ini saya mau berbagi ilmu ini eh menyambung video yang lalu ya untuk perehaban molen ataupun PK ya pecah kulit dalam hal ini teman-temannya molen jenis LM ya dan kali ini saya mau berbagi info ya teman-teman atau berbagi ilmu yaitu untuk mengetahui bagaimana caranya blok LM ini yang layak pakai ya blok LM di sini ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita semua ya teman-teman dan kenapa katanya roll itu suka miring sebelah dan juga jalannya suka eh gemuruh ya dalam hal ini sebetulnya banyak sekali faktor teman-teman ya banyak sekali faktor nih salah satunya yang paling penting adalah yang perlu diketahui teman-teman ya untuk untuk melihat kondisi fisik ataupun kondisi eh blok ini ya teman-teman ya Oke kita sama-sama seksikan videonya sampai tuntasnya jangan sampai disekat karena takut salah paham ya dan sambil menyaksikan jangan lupa ya diklik dulu tombol merahnya yang masih merah silahkan diklik dulu ya dan loncengnya juga dibunyikan silahkan supaya berbunyi ke HP kalian oleh teman-teman semuanya selamat menyaksikan sampai tuntas oke teman-teman ya dalam apa namanya pengontrolan ataupun melihat kondisi blok LM ini ya yang paling penting adalah blok yang ininya ya teman-temannya blok yang ini ya ini penting sekali ya harus diketahui kondisinya bagaimana apakah masih layak pakai atau tidak ya dan kenapa roll itu suka miring ya ataupun suka di sebelah teman-teman harus mengetahui nah ini saya buka dulu ya bau-baunya ini kebetulan sudah saya kendorkan semua ini tinggal membukanya ya dan ini juga untuk bajang yang ke sini udah saya buka ya silahkan dibuka ya teman-teman kalau pun teman-teman mau lagi memperbaiki silahkan yang dibuka dulu blok ininya ya nah semacam ini ya udah saya buka semua ini bau-baunya jadi ini udah lepas ya dari bodinya ya dan saya mau taruh setelah gini ya kayak saya mau pindah dulu ya lo pindah posisi ini nah ini teman-teman ya yang perlu sekali teman-teman ketahui ya di sini dalam blok ini ya ada beberapa faktor yang perlu teman-teman eh periksa kenapa roll ini habis sebelah ataupun waktu kita jalan ya waktu dijalankan belum teman-teman ya selalu keluar gabah ya ataupun tidak tertidak tidak bersih ya nah dalam hal ini teman-teman harus diketahui sama teman-teman semua ya yang langkah pertama yang harus dilihat kondisi fisik dari bodi ini ya dari bodi molen ini adalah dari ini teman-teman ya nah ini udah udah pernah teman-teman ya udah kena ini udah habis ya terkikis mungkin udah termakan sama roll ya jadi yang tadinya rollnya miring terus di tidak dibenarin ya jadi kebagian ininya termakan ya habis tuh ini harus dibenarkan teman-teman ya harus dibenarkan sampai rata lagi ini ya nah ini sangat vital sekali teman-teman ya kenapa ini jangan dianggap sepele ya teman-teman jadi ini kenapa sampai habis begini ya teman-teman harus harus paham juga ya cara cara kerjanya ya jadi posisi molen itu posisi roll itu kan ada di sini teman-teman ya ada di sini saya contohkan ini ya saya mau ambil roll yang bekas aja di sini kebetulan saya tidak ada contoh yang baru ya rollnya ada yang bekas di sini ya saya saya mau contohkan ya di sini ya teman-teman ya nah ini roll yang bekas ini posisi roll begini teman-teman ya jadi yang ini udah habis ya termakan sama sama pelek roll ini ya sama peleknya juga yang sebelah sininya juga kalau teman-teman lihat di sini ya bentar ya saya mau pindahkan dulu kamera nah ini ya posisi posisi kamera sudah saya pindahkan supaya jelas ya teman-teman ini sudah sudah habis ya termakan sama roll ya sama pelek roll ini sangat penting sekali teman-teman jangan perlu sekali diperbaiki ya Nah ini kalau posisi roll misalnya ini di sini teman-teman ya nah ini jelas ya ini kan longgar ya di sini bolong ya di bawahnya itu kita teman-teman bisa lihat ya ini sini sangat bolong sekali ini berapa jumlah padi yang masuk ke sini ya nah ini apa namanya sangat penting sekali ya dia harus diperbaiki ini dengan baik ya kalaupun ini misalnya kerenggangannya segini ya setengah setengah senti aja kerenggangannya ini sangat renggang sekali akhirnya di sini ya eh berlobang di sini nah jadi kesimpulannya ya kesimpulannya jadi ini harus diperbaiki ya cara memperbaikinya ini harus ditambah daging ditambah daging dan diratakan lagi ya di secara gerida aja nih mungkin teman-teman bisa di kerjakan ya sama ahli-ahli bubut ataupun ahli-ahli las yang sudah berpengalaman ya ini ditambah daging dengan lasan yang bagus ya terlebih bisa yang stainless aja setelah sana ya biar bagus dan nanti ratanya sama dengan ini teman-temannya jadi ratanya sama dengan ini jadi kalau temen-temen lihat ya ini kalau misalnya ini di nah ini kan bolong ya tuh jadi ini harus ditambah daging di sini nah ini ya sampai ke sini aja di sini nggak 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 apa-apa itu yang perlu sekali teman-teman lakukan untuk apa namanya pengecekan fisik dari bodi ataupun rangka molen ini ya bodi molen untuk klm ya jangan jenis ini kemudian teman-teman langkah yang selanjutnya ya untuk pengecekan bodi ini lakukan dulu ini apa namanya pengecekan kelahar ya kelahar jadi kelahar yang biasa dipakai ini mereknya apa namanya apa namanya jenisnya ataupun ini kodenya berapa ya ini dicoba dulu dimasukkan ke sini apakah ini udah longgar atau tidak ya walaupun ini misalnya udah masih lagi ngepres nah ini sampai ke dalam ya ini sampai ke dalam harus jadi ini bener-bener bener-bener apa namanya belum ada longgar ya Nah itu ini juga ada-ada kurang-kurang ya ini kurang-kurang sesek ya ini juara jadi jangan sampai bisa di begini ya jangan sampai bisa begini ini harus sesek sampai kelahar kesini karena ada kalaupun misalnya ada gemacetan dari kelahar sini kelahar bisa langsung berputar dengan dengan rangkanya dengan rumah kelaharnya yang ini ya bisa berputar itu nah ini perlu juga ini diperbaiki ya ini jangan sampai longgar begini ya ini harus sesek lahar kesini dan caranya ini sama ini juga sama ya jadi jangan nggak usah sekelilingnya jadi hanya ditambah daging sedikit aja ya misalnya atas bawah sama daging langsung diratakan lagi yang penting bisa sesek aja ya kesini kelahar ini itu langkah kedua teman-teman langkah selanjutnya ini mumpung masih di bawah ya ini semua lubang-lubang bau ini harus dicek ya biasanya menggunakan bau 8 mili teman-temannya ini harus dicek oke semua bau-bau disini apakah bau-bau ini masih berfungsi dengan baik atau tidak ya kadang-kadang bau-bau disini udah pada selek ya jadi ini harus dicek bau-bau nya bau-bau ini ya kalaupun misalnya ini bau-bau mudah tidak sempurna udah pada selek ya jadi mumpung di bawah sekalian teman-teman melakukan perbaikan ini ini bau-bau ini harus diperbaiki ya karena bau ini sangatlah diperlukan sekali untuk mengpres tutup kelahar ya untuk tutup kelahar ini dan juga tutup kelahar harus dicoba ya kesini ya apakah ini ada masuk dengan sempurna atau tidak ya itu ini udah bagus ya ini nanti bau-bau nya semua semua harus dipasang ya jangan sampai dipasang dua ataupun satu apalagi ya jangan sampai ini karena ini sangat penting penting sekali ya dan juga dalam tutup kelahar ini di pada tutup kelahar ini teman-teman di bawah di dalamnya disini ada semacam sila ya disini harus dipasang sila di sini nasi ini sangat penting sekali teman-temannya ini harus ngepas jadi sini ada ada sil sil ini adalah untuk menjaga kotoran teman-teman supaya tidak masuk ke daerah sini ya ke daerah laklar ya ini sangat penting sekali ya dan jarang sekali eh eh teman-teman melakukan eh perbaikan sil yang ada di sini jarang sekali teman-teman ya dan ini untuk perbaikan yang optimal ya haruslah ini diperbaiki dengan sempurna ya dan juga tutupnya ini juga harus dipasang eh sil ya dan langkah selanjutnya teman-teman ya harus dicek juga ini bagian eh lubang-lubang ini ya lubang-lubang as ini kebanyakan lubang as ini sudah ubah teman-teman ya lubang as ini dan teman-teman harus diambil ya ininya eh asnya ya ini as yang dipakai apakah ini sudah terkena atau tidak ya oke sudah kena atau belum ini ya kalau ada sih as yang baru ya ini saya belum ada as yang baru ya ini as yang bawahnya coba dimasukin dulu ke sini ya ke bagian ke bagian lubang asnya ya ini ada longgar atau tiga lainnya sama-sama ini nah ini masih bagus kayaknya ya kena sesak ya bagus nih ya ini bagus sekali nih ya jadi harus sesak ya harus sesak ini macam ini ya ini bagus ya jadi ini jangan sampai ada goyangan ya kalau pun masih nantinya lihat lubang ini ada goyangan keserapan hari ataupun lubangnya sudah longgar ya ini akan mengakibatkan nanti jalannya arm itu kurang bagus ataupun miring ya yang nantinya akan mengakibatkan kemiringan juga sama-sama apa namanya sama krolnya ya Nah itu ya faktor-faktor yang perlu diketahui karena banyak sekali teman-teman yang menanyakan kenapa katanya roll saya habisnya miring ya habis sebelah nah itu ya jadi disini harus teman-teman lakukan pengecekan ya beberapa langkah oke teman-temannya tadi udah dilakukan pengecekan apa namanya ini eh lubang as ya udah sembunan udah bagus sekarang pengecekan yang lainnya ini misalnya ini juga nih bau-bau ini harus dicek ya teman-temannya bau-bau ini apakah ini masih berfungsi dengan baik atau tidak ya jadi ambil bau-nya bau-nya semacam ini ya ini buat bawahnya ini kalaupun ini misalnya bau-nya sudah selek ya ini harus diperbaiki ya mumpung ini blok masih di bawah ya itu nih ya harus diperbaiki walaupun ini udah selek ya ini masih bagus ya dan kemudian yang paling penting juga teman-temannya teman-teman harus melakukan pengecekan ini ya lubang ini lubang ini ya nah ini lubang ini ini lubang ini sangat penting sekali teman-teman ya karena untuk kestabilan setir jadi kalau pun misalnya malun udah lama ya dimakan usia ini akan merubah ya akan merubah di lubang ini akan berubah memperbesar jadi kita harus ambil yang baru ya semacam ini untuk handel setirnya coba dimasukkan ke sini ya ini apakah ini ada ada longgar atau tidak ya terus sebelah sini ya nah ini ya ini macam ini berarti ini apa namanya ini kurang bagus ya kurang bagus ini harus ditambah daging di sini ya dan cari teman daging dan ini sekarang jadi ini dua tempat ya ataupun dua lokasi yang harus ditambah daging yang ini dengan yang ini ya tadi itu teman-teman ya ini juga ini sangat penting sekali ya harus teman-teman lakukan perbaikan ini ini jangan sampai mesam tadi ya jadi harus bener-bener sesak ya harus sesak nah ini ya jangan sampai begini ya harus sesak gini dan lubang ini juga ini lubang untuk memasukkan oli disini harus ada ya supaya nanti gampang untuk memasukkan oli kesini yaitu teman-teman ya ini eh caranya ini kita bawa ke ahli bubut ya kita pasrahkan kali bubut karena ini bagiannya tukang bubut ya untuk memperbaiki ini dengan yang gini ya teman-teman ya harus diperbaiki saya teman-teman semua ya mungkin mungkin itu tempat hal-hal yang penting teman-teman lakukan ya pengecekan untuk bodi molen LM ini eh kalaupun teman-teman ada yang kurang paham silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah ya dan saksikan terus nanti cara pemasangannya ini kalau sudah di kita perbaiki ya sudah teman-teman semuanya saya ucapan selama depan namanya mencoba ya secara perbaikan seperti itu dan saya katakan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang kurang berkenal hati teman-teman mungkin juga saya ada kesalahan dalam menyampaikannya dalam hal ini teman-teman ya kita sama-sama belajar saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tutorial ini khusus untuk para pemula ya ada pun untuk para senior kalau saya disini ada kekurangan silahkan anda kritik di kolom komentar di bawah ya saya tunggu kritik dan sarannya ya sekali lagi semoga bermanfaat untuk semuanya sampai jumpa di video berikutnya wabillahi topik wa hadayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati